Intro Hai selamat malam penonton yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah apa kabarnya? Baik Tetap asik ya Terutama untuk pemirsa yang ada di rumah dan merasakan kalau hidup anda terasa hambar Ini adalah acara yang pas Karena acara ini akan memberikan warna dan rasa tersendiri di hidup anda Bagaikan sejumput abon di atas gundukan beras yang ada di gudang bulok Ini ada warna tersendiri Bu, ini acara kita sejenis bumbu atau gimana? Tidak ada yang memperilasakan Karena disini kita bukan cuma bercanda Tapi akan ada banyak sekali quotes-quotes motivasional yang bisa mempengaruhi hidup anda untuk menjadi lebih baik Dimana lagi kalau bukan di WIB Waktu Indonesia? Berjanda! Baik Dan tentunya kita selain sudah ada Bang Akbar disini, ada KP, ada rekan-rekan semuanya Kita juga akan kedatangan Ini ada Bang Saswi juga sudah hadir malam hari ini disini Ditemani oleh asisten ya kak pada malam hari ini Setiap hari saya ada disini Oh iya saya lupa Saya kan asistennya Akbar Yang saya tahu yang selalu ada di acara ini sih motivator kita ya Yang akan selalu memberikan motivasi kita Jadi jangan lupa buka mata anda, buka hati anda, kuatkan iman anda Kita panggil Motivator kita Kacau Lantau Kacau Lantau Kacau Lantau Kacau Lantau Kacau Lantau W� Kacau Lantau Megang kepala pasti sakit perut ya Pak ya Kebingungan.. kebingungan Enggak ada yang merasa dingin Bapak, enggak, ini tiba-tiba masuk menggigil tuh emang Bapak kedinginan Dingin banget, di luar kan turun salju Hah? Bapak, mana ada di Indonesia turun salju, Pak? Paling di puncak Jaya Wijaya doang, Pak Iya, Pak Lu yang bilang di Indonesia turun salju siapa? Ya Bapak bilang Di luar Ya di luar Luar negeri Bapak gak ngomong Jadi ini tadi ya Apa yang kita rasakan Mungkin orang lain juga merasakan Tapi ada juga orang yang tidak bisa merasakan Apa yang dirasakan orang lain Rasanya apa ya, Pak? Kok rasanya apa? Jadi gini Ada hal yang mengajarkan kita untuk Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain Empati Itu adalah salah satu bentuk toleransi Atau tinggang rasa Betul Jadi intinya Penting sekali kita punya rasa toleransi Atau tinggang rasa Bagaimana kalau malam hari ini Kita akan bahas tentang sepak bola Pak! Tenggang rasa Toleransi tinggang rasa Banyak yang mengatakan begini Toleransi tinggang rasa itu adalah bentuk menghormati orang lain Jadi kalau kita menghormati orang lain itu berarti kita punya rasa tinggang rasa yang bagus Toleransi yang bagus Justru ini yang harus kita waspadai Kenapa? Kok diwaspadai? Tidak sepenuhnya benar Ya Sebab mungkin bisa dijelaskan Jadi begini Menghormati orang lain Justru ini gak seimbang Karena justru orang tua kita, saudara kita, adik, kakak kita gak dihormati Karena yang dihormati orang lain Lah terus keluarga? Siapa yang mau? Oh iya Padahal kan keluarga di atas segalanya ya? Iya Jadi Orang lain tuh maksudnya di luar diri kita pak Nah Jadi yang lebih tepat Toleransi adalah menghormati semua makhluk ciptaan tua Ah 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 Belum bakal lanjut lagi makin berantakan pak Saya mau nanya nih pak Bukan ciri-ciri ya pak Bukan ciri-ciri pak Lumen pertanyaannya bukan ciri-ciri Apa? Kan ini ngebahas toleransi pak Betul Bagaimana cara membangkitkan rasa toleransi dalam diri kita nih pak Oh bagus tuh Pertanyaannya Tumben ya bukan Memang pertanyaan kamu bukan ciri-ciri Tapi jawabannya sama dengan ciri-ciri orang tenggang rasa Pak itu gak mikir loh pak Gini Cara menumbuhkan rasa toleransi atau tenggang rasa Yang pertama Jangan menyinggung perasaan orang lain Oh iya bener Bener bapak bener Jangan mengganggu perasaan orang lain Ya ini Contoh kasusnya pak mungkin Ya misalnya nih Anda punya temen yang pelupa Iya Dia sedang sibuk nyari sesuatu Waduh Bingung nih Wah kayaknya perasaan tadi saya taruh disini Itu jangan diganggu Jangan diganggu Jangan diganggu Jangan diganggu Bener 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 Oh dia haknya tinggi Haknya pendek Haknya di depan Haknya copot Udah biarin aja Itu urusannya Iya pak Jadi jangan ikut campur haknya orang Meskipun haknya di depan juga ya pak Wah Mungkin dia memang senengnya seperti itu Ya siapa tau itu kayak fashion statement ya pak Ya Yang ketiga ini sebenernya nomor 6 Terserah Bodo amat pak Langsung aja ini yang ketiga Ya Ikutlah dan mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain Oh iya Ada tetangga misalnya kemalingan Jangan dimaling Enggak Ya Kalau bisa ikut merasakan Gimana caranya Tetangga kemalingan Kita bagaimana ras Apa Usaha kita Kita ikut kemalingan Biar kalian merasakan Bisa tau gimana latinya jadi dia ya Iya Dimanapun anda bergaul Dimana bumi dipijak Nah Disitu Akan Berdiri anda Pak Terus langit dikemanain Pasti Langitnya dikemanain Langit gak usah dikemanain Ini kan tetep diatas Memang mau kamu kemanain langitnya Kan dijunjung mustinya Kamu bisa menjunjung langit Aku gak bisa pak Aku gak mampu Aku cuma serpihan remah kering pak Ada lagunya nih Apa itu pak Aku tanpamu Dikira bedu Dibu Bubiran debu pak Tadi pak gimana caranya Supaya kita bisa punya rasa berempati Tenggang rasa dan toleransi Misalnya Banyak orang Yang mengatakan Kalo melihat main TTS disini Kesel gitu kan Aduh Aduh Anda kan belum pernah merasakan Rasanya seperti apa Aduh Iya kan Terus gimana caranya dong Biar bisa merasakan Apa yang dirasakan Sama orang-orang yang main TTS Kita harus lihat Ada yang main TTS disini Aduh Hah Sepertinya aku mendengar kata-kata itu Dari tadi Jadi sekarang saatnya kita TTS Tenggang teki Suli Oke Ya sudah ada dua tim Tapi sepertinya kurang lengkap nih Kalo tidak ada satu lagi yang menemani bedu Sudah tau dong Persyaratan siapa yang harus menemani saya Oh tenang aja Sudah didesangkan seorang didadari Untuk menemani Untuk melengkapi kekurangan kabedu ya Baik langsung akan kita menggelarkan Inilah dia bintang tamu kita Kimberly Ryder Oh iya dong Oh iya dong Bidakara bisa bidak Bidakara bisa bidak Tidakara Calon dong Bagaimana kasih saya hari ini calon dong Campur Wee Shabat Tira Sorry don't be jealous Because this is my ex girlfriend Wee Yes She is my girlfriend Hebat nonget Cuman di WIB Kimberly Ryder bisa ketempelan ya Aduh Bungi telpon Lagi syuting telpon bunyi lagi Aduh Bimek pasti piring dari rumah Iya lho Pas diraku Kimberley Istri telpon Kamu kelihatan Memang termasuk orang yang beruntung Mudah-mudahan keberuntungan kamu Hanya malam ini ya Tapi ini semua Kerja keras dari para peserta Tentunya akan kita sangat hargai ya Cak, ada hadiahnya ya Hadiahnya seperti apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang Silahkan Bung Alek Teka teki sulit dan kata misteri Sebagai rintangan Anda Bila berhasil, hadiah Sepeda Lipat Yang dipersembahkan oleh kulkas tanpa pintu Sinyo Satu-satunya kulkas tanpa pintu Tidak perlu ditutup Dingin secara alami Silahkan Bawa pulang Bukan yang terakhir hadiahnya Hadiahnya adalah sepeda lipat Tapi juga Sponsornya yang itu ya Yang memberikan hadiah sepeda lipat itu Sponsornya adalah kulkas tanpa pintu Dinginnya alami Perknya Sinyo Kalau gitu kita kasih semangat dong untuk kedua Tantangan pertama Teka teki sulit Ini dia TTS kita Ya Sudah ada Karena malam hari ini saya membahas tentang tenggang rasa Saya akan memberikan kata bantu Gimanakah letaknya kata bantu kita Teloransi Tenggang Ya Rasa Di situ Kita bikin kesempatan pertama Kepada bidadari kita Pepi silahkan Kak Pepi Hei Pepi Bidari Pepi bidadari Perasaan Saya terdiri tentang kepangnya Perasaan gak dandan hari ini Silahkan Kim Nomor 2 Kim Dua mendatar Kamu yakin pilihan kamu Yakin Apapun yang kamu pilih itu juga pilihan aku Duh kayaknya telepon lu nyala lagi tuh Shhh Jangan diangkat aku yang telepon Baik Dua mendatar Perhatikan baik-baik Pertanyaannya adalah Yang biasa dibaca bapak Oke ada lima kotak dan huruf A di kosak keempat Saya biarkan Kim menjawab terlebih dahulu Yang biasa dibaca bapak Ya pagi-pagi minum kopi sambil baca koran 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 ya Kim disini itu Memang Yang dijari bukan kecerdasan dan kepintaran Iya tapi Tapi kelicikan Menyelengah Menurut kamu apa ini Kalau kamu jawab koran itu betul Kalau kita semua waras Coba bayangkan Tapi gak ada yang waras Delapan dibagi dua berapa? Delapan dibagi dua empat Kalau disini delapan dibagi dua Coba bagi dua Set Jadi nol Betul ya Katanya apapun pilihan nyaki mau disupport Oke Tiga Apa yang dibaca bapak Apa yang dibaca bapak Ya udah saya ikut Koran Kita kunci jawabannya Apakah koran Yang biasa dibaca bapak Koran Apa yang dibaca bapak Ahu Ahu Maksud silahkan kita antara Mang Mau jawab apa Mang Surat Mang Saswi Surat gak mungkin Itu terlalu lempeng Terlalu lempeng Apa Mang Surat terlalu tipis kali Kalau saya lihat dari wajahnya Cak Noris ini Cak Lontok Cak Lontok Cak Lontok Cak Lontok Cak Lontok itu C-A-K Kalau Cak Noris itu C-H-U-C-K Papan Papan Kita kunci jawabannya papan Yang biasa dibaca bapak Apakah papan Mang jauh-jauh teing Mang Bukan Bukan itu Jawabannya yang benar Surat 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 Kabar Di rumah juga mungkin Ada yang tahu jawabannya Dan ternyata Jawabannya yang benar Yang biasa dibaca bapak Adalah B-A-P-A-K Tadi ulang Pertanyaannya Pertanyaannya ulang Pertanyaannya Yang biasa dibaca bapak B-A-P-A-K Bacanya Bapak Biasa dibaca bapak Tadi kan Itu kan bentuk pertanyaan pak Bentuk pertanyaan Sopepi Abak-abak 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 Berarti ini apa dibacanya Bodoh Api Ini saya baru pertama nih ya Main disini ya Ini saya baru pertama Baru pertama sudah bisa menerima dengan lapang dada Abak-abak Abak jelas ini Dari hadiah udah gak jelas Ini pertanyaan begini gak jelas Oh Ini saya baru pertama kan Abak-abak 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 Kita tumbangkan manusia ini Abak-abak 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 Jawabannya, ewan jangan suka melompat dari Australia. Bangkong lonceng. Bukan! Bukan, silahkan tim A, B. Langsung, langsung, langsung. Ah, modus! Ayo, Pak, Kim mau jawab, Pak. Ayo, bisikin aja, Pak. Banyak, Pak. Enak, Pak. Jadi, bikin jawab aja, Pak. Pak, Pak, Pak. Bapak, Pak, jangan kelihatan ngaruk, Pak. Modus, betul, modus. Ini buktikan bahwa Kim nggak hanya cantik, tapi ini juga pintar dan dia juga cerdas. Silahkan, ewan yang suka melompat dari Australia. Jangkung. 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 Apa jangkung? Kalau jangkung nggak bisa lompat, Pak. Betul. Bisa jadi. Apakah itu betul? Jangkung jawabannya. Hewan yang suka melompat dari Australia jangkung. Apakah benar? Sayang sekali, Bukadit yang dimaksud. Pak, boleh nggak sih? Biar nggak diindalai, nggak apa-apa, Pak. Harga diri yang penting, Pak. Iya, iya, iya. Kalau jangkrik gimana, Pak? Jangkrik. Di Australia juga ada jangkrik, Pak. Ada. Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Baik, kita akan tahu sebentar lagi. Hewan yang suka melompat dari Australia jawabannya adalah. Adalah. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Stop! You can explain it. Dosen jilasnya saya udah tahu maksudnya apa. Hewan yang bisa melompat dari Australia. Hewan bahagia. Dan Australia dia berlompat. Enggak, Pak. Pengajuan pertanyaan itu yang masuk logika, Pak, yang umum, Pak. Jangan nanya, hewan mana? Lompat dari Australia, Pak. Enggak. Anda yang protes dengan jawaban ini berarti, Anda pernah melihat ada hewan yang melompat dari Australia ke sini? Enggak ada. Pernah, nggak? Enggak ada. berarti gak ada kan? gak ada, gak usah dari Australia dari palkiran juga saya gak pernah ngeliat bagi kan tadi minta untuk menyampaikan soal itu berdasarkan logika secara logika juga kan tadi udah dijawab ya kalau memang gak ada iya secara logika ada gak yang nanyain itu ada saya baik saya jangan dibuat ntar keluar jika silahkan berikutnya pilih nomor berapa? oke, nomor nomor tujuh bisikin dong yuk kan udah tujuh lu mau bodohnya keterlaluan oh teman-teman dibisikin nomor tujuh ya nomor tujuh tadi yang dipilih tujuh menurun pertanyaannya adalah ada lima kotak, huruf A di kotak keempat pintu biasanya di ditabrak pintu biasanya di pintu biasanya di pintu biasanya di seharusnya kalau logika kan di depan oke, bisa di teras tiga, dua, satu rumah apakah itu jawabannya saya sama Kim pengen lurus hidup saya pak pintu biasanya pintu biasanya di pintu biasanya di pintu biasanya diputar putar apakah apakah pintu biasanya diputar apakah itu pagar pintu biasanya di jawabannya yang benar pintu biasanya di setelah yang satu ini saya tanya ke Kimberly yang cantik pakaiannya ngomongnya dari dalam hati lontong sudah mulai bertarik kuah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih